Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, selamat datang kembali di Ruang Hati Sebuah ruang yang membahas berbagai permasalahan Terkait parenting, keluarga, finansial, kesehatan Dan berbagai permasalahan terkini lainnya dari Hati Bersama saya, Rahila Farida Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya Bagaimana kabar keuangan? Aman? Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai masalah finansial Yaitu bisnis jelang masa endemi COVID-19 Untuk itu bersama kita sudah hadir Seorang woman entrepreneur, Ibu Tarina Arga Diraksa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Selamat datang di Ruang Hati Terima kasih diundang Udah lah Sudah satu tahun lebih ya Iya Perdananya Ruang Hati sama Ibu Setelah satu tahun ini Ibu Indonesia ini kan gambarannya sedang ada di masa transisi Menuju endemi COVID-19 dari pandemi COVID-19 Roadmapnya sudah disusun nih Walaupun dalam bayang-bayang gelombang ketiga masih kuat sekali Mudah-mudahan gak jadi Amin Tapi karena cakupan vaksinasi semakin meluas Terus angka terpapar itu juga semakin rendah Ini bawa angin segar untuk perjalannya proses ini Dan ini tentu juga berpengaruh pada dunia bisnis dan usaha ya Nah betul Kita pengen ngobrol nih Ibu Gimana sih gambaran bisnis Jelang masa endemi COVID-19 Tapi sebelum masuk ke sana nih Ibu Mau tanya dulu dong Gambaran bisnis selama pandemi ini berlangsung Yang punya aku Iya Gimana nih Ibu Dulu kan kita ngobrolnya di awal banget Di awal ya Waktu masih jaman PSBB kan Nah sekarang udah PPKM level berapa di Udin Iya satu setengah tahun nih apa kabar gitu ya Betul Kalau bicara yang saya jalanin Memang ada Karena saya kan ada tiga macam ya Segmen apa maksudnya jenisnya pun beda Ada yang korporasi ada yang retail juga Memang yang korporasi agak terdampak Karena tapi tidak sampai tutup atau itu enggak Berkurang Berkurang 40% Tapi kita balancing dengan efisiensi tenaga kerja Itu kan Proses kerjanya yang kita efisienkan Sehingga pada saat revenue turun Ini pun masih bisa survive Intinya gitu So far sih Survive sih Maksudnya enggak ada yang mati suri atau gimana Enggak gitu Masih terus berjalan Masih terus berjalan Cuman memang Apa namanya ada titik tertentu Yang memang kita effortnya lebih ya Untuk bisa di titik survive itu Kita melakukan effort yang lebih Itu aja sih Tapi enggak sampai yang tutup itu enggak Tapi ada pengurangan pegawai segala macam Hanya di satu jenis Apa namanya Usaha aja Itu pun hanya cuma satu dua orang sih Enggak terlalu itu Karena memang ya setup dari awalnya kan Saya sudah setup sampai yang Kalau kondisi terjadi kayak gini pun Sudah saya atur seperti itu Sehingga pada saat terjadi pun Sudah tahu tuh Ini harus ini Langkahnya dilakukan ini Jadi enggak terlalu Enggak terlalu gimana-gimana Berdampak Kalau yang dua Yang lain Ya itu aja sih Aman aja Sama aja Enggak terlalu Karena kalau enggak salah sektornya di bidang Makanan nih Kebutuhan pokok Ya yang minimarket ya Kalau itu kan enggak terlalu berdampak Berdampak cuma karena Bukan karena pandemi sih Ditempel sama kompetitor Kompetitor bikin di sebelahnya Jadi tuh sempat Sempat turun sedikit Gara-gara kompetitor Terus kalau yang penginapan Enggak sih Enggak turun Turun paling 5% 5% Enggak terlalu signifikan Alhamdulillah Kalau yang penjualan rumah Kan bukan turun ya Itu hanya masalahnya Waktu tunggu Agak tersendat saja Tapi sekarang sudah mulai Recover Maksudnya orang kan Sudah berani keluar ya Jadi sudah Jadi kemarin kita manfaatin Waktunya Untuk saya Cut and feel Pematangan lahan Bikin rumah contoh Sambil nunggu orang Berani keluar rumah Ada tantangan khusus enggak Yang dihadapi selama Pandemi ini Selama pandemi Ya Tantangan ya ada Jadi artinya begini Kalau kondisi seperti ini Kita harus Apa gitu kan Jadi sebetulnya Soal saya bilangnya Efforts Efforts lebih lah ya Yang kita lakukan Enggak terlalu itu sih ya Artinya begini loh Kalau kita mengerti masalahnya Kita tahu ngapain gitu kan Ya udah Kita Kita doing yang itu aja Artinya kan kita tahu nih Masalahnya ini harus apa Ya kita lakukan ini Ini dilakukan Ya selesai masalahnya Jadi hanya masalah mungkin Kalau kita beriklan misalnya Cukup sebelumnya ngeluarin 500 misalnya Mungkin ini menjadi dua kali lipat Tapi kan kita bisa balancing juga kan Artinya dengan harga Misalnya gini pada saat barang itu diramu dengan baik Harga bisa kita up untuk meng-cover kenaikan ini Jadi sebetulnya sih gak terlalu apa ya Karena kita tahu sih harus ngapain Jadi ya yaudah gitu kan Dengan permasalahan yang ada Udah tahu nih Jadi makanya kan Kalau misalnya kita lagi usaha Maksudnya melakukan usaha Kan kita juga harus tahu dong Ini masalahnya dari awal tuh harus tahu Masalahnya ini, ini, ini Kita harus antifasinya seperti apa Jadi pada saat si masalah itu terjadi Ya kita tahu harus Ngapain Nah itu tadi Di masa pandemi Nah sekarang nih udah menjelang endemi Udah mulai berdamai tadi Untuk hidup berdampingan dengan virus ini Entah sampai kapan Tapi tadi orang udah berani mulai keluar ya Bu Kayaknya perekonomian ini udah mulai agak bernafas lah sedikit Udah rame itu di jalan juga Iya udah rame kan Betul-betul Nah ini ada pengaruh khusus gak? Ada Ada Terutama sektor Kalau yang tadi minimarket sama penginapan Emang stabil ya Maksudnya meskipun pada saat orang Lagi gak kemana-mana pun Gak terlalu signifikan ya Karena kan yang minimarket kebutuhan pokok Orang pasti beli ya Yang penginapan orang yang dari luar kota masih Masih ya Ya mobile aja Terus yang Perumahan itu yang apa namanya Yang agak Ada impact itu sedikit Yang tadi saya bilang ngedah waktunya Hanya itu aja sih mengulur waktu saja Oke Jadi pas mulai Apa namanya transisi Sekarang ini udah agak naik sih Jadi kita jor-joran iklan sih sekarang Oh jadi lebih Lepus di iklan ya Jadi pas ini udah mulai Kita lihat nih orang udah mulai Apa Berani keluar rumah Yaudah kita tembak iklan Dan alhamdulillah Rame sih Alhamdulillah Sangat rame Nanti memang orang Menunggu-nunggu masa ini ya Iya Kemarin tuh sebetulnya mereka Bukannya gak mau Itu juga Lagi takut kan Rumah sakit lagi penuh Karena waktu itu bulan Juli Mereka pada gak mau Apa namanya Gambling juga kan Gak mau kan Jadi mereka tahan dulu Kita juga tahan iklan Tapi kita melakukan Pemberesan di lapangan Jadi pada saat Di lapangannya sudah beres Kita geber iklan Waktunya Momennya Cukup baik sih Kan banyak sekarang Sosmed udah ini sih ya Udah Kita mainin sosmed aja Bagian dari kehidupan Bener-bener Nah kalau itu Gambaran di bisnis ibu Nah kalau semama ibu Mau kasih tips nih Ini udah mulai Endemy nih Udah mulai Ada perbaikan Nah ini kan sekarang Banyak nih bu Usaha-usaha yang mulai Bermunculan Sejak awal pandemi Sampai sekarang Justru pada muncul Kira-kira punya gak sih bu Tips-tips gitu Yang bisa dibagikan Gimana sih Biar bisa bertahan Di masa ini Dan juga di Walaupun endemy Tetep aja Namanya tantangan Gelombang ketiga Keempat itu kan Terus ada Harus disiapin ya Harus dipikirin ya Itu gimana tuh bu Tips ya Berarti ya Sebetulnya begini Ini kan Kue Gini Odaya beli orang Orang kan mungkin Menurun sekarang kan Maksudnya orang sekarang Lagi recovery kayaknya ya Beberapa Mungkin sebagian Yang memang gak terlalu impact Tetapi artinya Kuenya semakin sedikit Maksudnya orang yang Punya uang Untuk belajar kan Tapi produknya kan banyak Orang yang buka baru Gitu kan Agar kita gak Kalah Intinya kan kita jualan Gak kalah sama kompetitor Ya memang Produk harus Bagus Produk harus Terkonsep dengan baik Pada saat produk Sudah terkonsep Dengan baik Apa namanya Dia keluarkan juga Maksudnya exposure Publiknya pun Harus Bagus Karena yang lain pun kan Melakukan itu Main perang-perangan Di Social media Begitu Itu yang kalau Misalnya Let's say main Ya retail Apapun itu ya Meskipun saya property Kan tetap aja Saya mainnya Social media juga Harus gambar yang bagus Tapi intinya produk Artinya produk Artinya produknya Harus benar Jadi artinya Pada saat bikin produk Tolong di studi dulu Gitu kan Dan pada saat Apa Kalau saya tuh Kalau misalnya Bikin produk Gak pernah Yaudah deh Sekarang lagi Innya ini Aku ikut Sesuai tren Gitu ya Masih Enggak saya gak pernah Ngejalanin kayak gitu Meskipun itu tren Tapi Apakah kita Feel kita disitu Karena kan harus Mencintai Itu ya kan Karena nanti pada saat Keimbas masalah Kita kan tetap harus Survive di titik itu kan Nah dan memang harus Memiliki konsep Yang baik Atas Produk itu Contoh nih Misalnya aku Property lah ya Property sewa Dulu tuh Waktu aku beli Yang pertama Saya cuma asal beli aja Lalu apa yang terjadi Terhadap bangunan itu Satu tahun Dua tahun kemudian Saya udah mulai Ngerasa ngeliatnya Ini bangunan apa ya Gitu ya Nah karena gini Promosi kan harus Terus berlangsung Saya punya cerita Apa atas Bangunan itu Nah lalu Apa yang saya lakukan Karena Gini Bangunan Misalnya Saya hotel lah ya Hotel yang Dia baru bikin produk baru Konsepnya bagus Orang kan Wah berbonong-bonong sana Foto Instagram Blah-blah-blah gitu kan Pada saat Tiba-tiba ada Barang yang lainnya bagus Orang semua pindah Ini menjadi Barang usang Gitu kan Nah akhirnya sekarang Saya terhadap Property pun Yang saya buat Saya akan membuat Suatu konsep Yang sifatnya Jangka panjang Meskipun itu Misalnya Saya properti sewa Saya akan bikin cerita Terhadap property itu Sehingga ceritanya Gak akan pernah habis Itu yang saya lakukan Sekarang Menarik ya Karena Apabila kita Seperti itu Saya mau bikin cerita Apa lagi Sama ini barangnya Jelek banget Gitu kan Jadi Gak terkonsep Dengan itu Pada saat dia Terkonsep dengan baik Itu nanti Punya cerita Yang akan terus Berkembang Berkembang lagi Berkembang lagi Orang-orang zaman sekarang Kan ada yang baru Pindah lagi kan Ada yang baru Kita harus bisa Melakukan itu Gitu kan Even sama property sewa Itu saya sudah mulai lakukan Berkonsep dengan baik Untuk jangka panjang Oke sekarang gak ini Tapi nanti Kita udah atur nih Nanti tahun sekian Akan kita ini Kenapa? Karena social media Harus terus main Gitu kan Itu ya Maksudnya ini dalam Bentuk produk Lalu Sudah Harus dipikirkan Digital asset kita Harus sudah ditata Dari sekarang Gitu kan Karena nanti One day misalnya Dari sekarang Nama Misalnya kita punya produk Brandnya harus Di At least didaftarkan dulu Perizinannya Bukan yang Hak cipta Oh hak cipta Karena nanti One day kita Misalnya let's say Menjadi besar Tiba-tiba ada orang lain Yang pakai nama itu Kita gak bisa Kita gak bisa masuk Akhirnya kita udah Capek-capek gedein Kita gak bisa Karena ada orang Yang sudah pakai nama itu Jadi mungkin tipsnya adalah Berpikir strategi jangka panjang Tapi kan bisa dilakukan Di pecah-pecah Dari yang ini Gitu kan Karena yang gak terkonsep Dengan baik Aku ngeliatnya Pasti di setahun Dua tahun mati Gitu kan Karena Karena setiap saat Ada produk baru Gitu kan Tapi pada saat kita Tadi punya konsep jangka panjang Hit yang lain Gue punya juga Gue bisa bangun yang Apa Image lagi yang baru Atas suatu Properti yang sama Gitu kan Jadi setiap kita Membangun suatu Apa Ini pun harus Difikirkan jangka panjang Kayak aku nih Misalnya bikin perumahan Biasa dong Orang pertama Pasti belajar dulu ya Pasti gak langsung pintar Gitu kan Aku bikin perumahan Ya udah deh Bikin perumahan Jadi rumah gitu Selesai dijual Terus abis selesai Ini perumahan apa ya Gitu ya gitu kan Artinya yaudah Kamu jual rumah Gitu kan Lalu saya Di lokasi yang kedua Saya konsepkan dengan baik Jadi kita sudah Brandingnya adalah Semua perumahan Yang kita bangun Harus ada teknologi Di dalamnya Jadi kita bangun Misalnya rumah murah Jadi smart home Jadi ini rumah Dengan rumah Meskipun murah Ada smart home Selalu terkonsep dengan itu Jadi nanti pada saat Kita pengembangan selanjutnya Image company kita adalah Rumah yang selalu Disertakan dengan teknologi Apapun itu teknologinya ya Sekarang misalnya Smart home CCTV Orang apa Bell Sensor gerak Blablabla Nanti mungkin Rumah yang bisa Disitu pembantunya Pada nyapu sendiri Pada alat-alat gitu Aku gak tau Tapi itu Kemajuannya Tapi itu sudah kita set up Dari awal Sehingga pada saat Nanti perencanaan ke depannya Inline-nya itu udah Dapat Sehingga nanti Pada saat kita marketing pun Orang udah Nangkep image itu Gitu kan Karena Jadi sustain ya Ternyata pas udah kita jalanin Bahasa konsistensi Di sosial media itu Sangat pengaruh Terhadap pembentukan Image Nah itu maksudnya Janganlah membuat Suatu hal Even kecil Misalnya let's say Jual bakso gitu ya Yang tidak terkonsep Dengan baik Gitu kan Artinya terkonsep Dengan baik Tidak harus besar kan Gitu Kecil pun harus terkonsep Dengan baik Jadi hal yang sederhana Harus terkonsep dengan baik Coba misalnya kita bikin kue deh Coba gak punya konsep Atas kue itu Iya dong Banyak kue yang Cuma asal jadi kue gitu Terus yaudah gitu Tapi kan punya image tersendiri Misalnya Kue yang apa gitu kan Kue yang khusus Bikin bikin mall Misalnya kuenya pasti si itu Begitu kan Yang produksi Nah itu Orang langsung Langsung Nah itu emang harus gitu Kalau gak gitu Gak bisa deh Susah Even kitanya yang jualan Juga bingung Ini apa yang harus kita Nah kalau kita sendiri bingung Kan orang bingung juga Kamu jualan apa Sebenernya kan gitu kan Lalu pada saat kita Mau memposisikan Di social media Mengatakan Sesuatu kan jadi susah juga Itu aja Karena sekarang Kalau gak dibantu social media Susah deh Susah ya Semuanya Basisnya kesitu Arahnya Jadi memang harus terkonsep Dengan baik Terus Apa namanya Pikirkan juga Jangka panjangnya Nanti gimana Karena nanti Kalau gak ada pemikiran Jangka panjang Yaudah di jalan Apa Jalan di tempat Karena dipikirkan Yaudah cuma di siklusnya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Gitu kan Gak ada itu Itu aja sih Dan jangan pernah berpikir Kalau yang kecil pun Tidak perlu konsep Salah besar Kalau menurut saya Mau besar atau kecil Semuanya butuh Semuanya butuh Direncanakan Dan tadi Ya mental lah ya Mental juga harus siap Apa namanya Dalam men-setup juga Harus sudah dipikirkan nih Kalau ini nanti Terjadi resiko ini Apa sih Kalau kita bikin bisnis ini Resikonya apa aja Itu harus sudah disiapin Jadi Kayak aku nih sekarang Aku udah tau nih Kalau ini nanti Jeleknya pasti ini Ini pasti harus disokong sama ini Ini gak bisa masuk dari sini Kita harus bikin ini dulu Kadang-kadang kita bisa Bikin bisnis sesuatu Bukan untuk cari profitnya Tapi untuk way Ngebantu yang Bisnis yang lainnya Gitu kan Jadi Pada saat kita berkonsep Semuanya Dipikirkan dengan baik Resiko-resikonya Kita pun udah mikirin nih Kalau ini mau kesini Way-nya dari sini Gitu kan Udah Mappingnya tuh Mappingnya tuh Udah seperti itu Dan ya tadi Aku bilang mental ya Tadi kan karena kita udah tau Wah nih kayak gini-gini Kalau takut kan Gak jalan-jalan Ya udah nyebur aja dulu Gitu kan Abis nyebur Nanti abis nyebur Kan ada masalah Ya udah tau kan Karena kita sudah Membreak down Semua masalahnya Pada saat terjadi Ya udah tau kok Masalahnya bakal terjadi Terjadi ya sudah Gitu kan Hadepin aja Hadepin aja Gitu kan Kembali lagi Apa namanya Semua Bisnis tadi Pertama mental Terus kedua Etika Etika berbisnis Baik dengan konsumen Apa namanya Menjalankan Sesuai dengan Apa yang dijanjikan Itu penting banget Untuk sustain Analisnya Untuk sustain Penting banget Apa namanya Kadang-kadang kita Nama baik Jauh lebih mahal Daripada Apa namanya Itu ya Misalnya kita Barangnya jelek Kalau kita harus gantiin Kadang-kadang aku Misalnya gini Ini memang bikin produk Sekian budgetnya sekian Tiba-tiba ada fail nih Dari pegawai aku Aku ganti Berapa sih harga ganti Dengan nama baik Gitu kan Kayak gitu kan Daripada semuanya Satu kan itu nama baik Kedua Ya tadi kan Artinya Apapun yang kita lakukan Terhadap orang lain Kan gak boleh cheating juga Harus jujur ya Artinya Apa yang dijanjikan A ya kasihnya A dong Pada saat kita Bikin A nya fail Ya benerin menjadi Biar menjadi A lagi Seperti itu Kayak janji Kayak gitu-gitu tuh Memang Ya Kalau kita kaitkan Dengan agama Ya Ya memang Seharusnya Ya itu sangat-sangat Berhubungan Dan itu Impactnya memang Positif ya Maksudnya gini Itu memegang peranan Kalau menurut aku 50% Terhadap keberhasilan Berbuat baik Itu ya Karena Tadi Masalah niat Dan segala macem Yang tadinya masalah Jadi Bisa beres gitu Karena tadi Niat Karena niat baik Karena gini Aku usaha Ini kan sebetulnya Membuat ini Untuk biar mereka Begini Memang sih Cari duit Tapi kan biar mereka Juga happy Nah itu Niat-niat baik itu Sebetulnya Bisa membereskan Masalah-masalah Yang kita hadapi Dan itu Hampir di setiap titik Pasti saya Ada aja ya Bukan ada lagi Dan pada saat kita Niatnya begitu Selesai urusannya Masya Allah Gitu ya Dan tadi kan Kembali lagi Maksudnya Masalah itu kan Pasti ada Ya kewajiban kita Kan berusaha Kembali lagi Kita kembalikan Sama yang di atas kan Artinya Apapun masalahnya Ya kita kembalikan Kalaupun ada Kalaupun ada Hal-hal yang buruk Terjadi sama kita Saya selalu Berpikir positif sih Ini yang buruk Jangan-jangan ada yang lebih baik Dih Apa namanya Terjadi Akan terjadi di belakang ini Dan itu emang Selalu betul Itu sering kejadian Bukan sering lagi Kayaknya hampir setiap itu Jadi saya Gak pernah berburuk Sangka juga sama Tuhan Gitu kan Nanti kalau ada kejadian buruk Aku gak pernah Ini yaudah Kejadian buruk Hadapi Niat kita Baik kok Gitu kan Jadi orang di sekitar Kita juga akan Bantu Dan itu aja sih Jadi menarik nih Tadi tips-tipsnya Berarti Produknya harus betul Terkonsep dengan baik Lalu jalankan Etika bisnis dengan baik Dan sekarang Jangan lupa Digital aset Itu harus penting Digital aset Terus sama Tadi aku bilang Hak patent Hak cipta Terus terkait juga Perizinan segala macam Itu pening banget Itu wajib Itu semua Semua bisnis harus ada Itu bu Perizinannya Pasti Apapun itu Karena biar itu kan Nanti tiba-tiba besar Terus Tapi kan kadang-kadang gini Aduh aku nih Harus ngurus ini Yaudah jalanin dulu Gitu kan Tapi memang ada bisnis-bisnis Tentu yang kalau izinnya Nggak diurus Nggak bisa jalan Kayak aku misalnya Penghinapan ya Nggak bisa Dari awal Dari mulai IEB Segala macam Sudah apa Harus beres dulu Kayak perumahan Pasti kan legalnya Harus beres dulu Kayak aku Garmen sama PT Pasti kan ya PT-nya harus Ada dulu gitu Karena saya kan Berhubungannya dengan Banyak hal yang Hubungannya dengan legal Jadinya Ya pasti perizinan Segala macam Pasti harus Harus lengkap dulu ya Kalau mama ibu Ngelihatnya nih Kalau di jaman sekarang Kayak gini Peluang apa aja nih Bu Yang kira-kira Oh ini bagus nih Kira-kira Kalau jalanin Bagus Gitu Apa yang saya bilang Bagus Belum dulu Orang lain Bagus ya Gitu Kalau Ya tadi Kan kalau kebutuhan pokok Kan udah pasti ya Pasti itu Yang berhubungan Dengan kebutuhan pokok Running sih Baik-baik aja Jadi maksudnya Kalau ibu-ibu nih Ya maksudnya Coba jalanin hal-hal yang Kebutuhan pokok Misalnya makanan Atau itu Jalan ya Asal kita rajin promo Itu yang Maksudnya Dari konteks yang paling ringan ya Paling ringan Tetapi maksudnya Misalnya Seperti saya Ini kan Modalnya agak besar sedikit ya Penginapan Perumahan Itu kan papan juga ya Iya Kebutuhan pokok Pokok juga sebenernya kan Primer Maksudnya bagus aja sih Maksudnya Pengertian bagus Ini kan saya Compar dengan apa Tapi maksudnya Ini so far Masyarakat Kalau aku kan Di perumahan yang Sekitar 400-500 juta Masih bagus Masih bagus Prospeknya Masih Tapi aku gak tau Kalau yang miliaran-miliaran Orangnya lagi pada Susah juga Cuma kalau yang Segini Karena mereka Untuk kebutuhan Dasar ya Masih bagus Tapi Yang kebutuhan Aku ngeliat Temen-temenku Mengerjakan suatu hal yang ringan Makanan Ini kan bicara perempuan Makanan Baju Jalan aja Betul Pagi kan sekarang Mall juga Kemarin sempet tutup Lama Mau gak mau Orang belanjanya Online Ketika ngepus dari situ Tetap aja Ada pasarnya Tetap ada Maksudnya gak ada yang gak ada Orang masih Masih spending Hanya masalah gini loh Kayak aku nih Mau bikin penginapan Saya tanya dulu Biasanya sama pihak Di OTA itu kan Biasanya pegi-pegi Segala macam Sekarang okupansi nasional Berapa? Saya bilang gitu Oh dia bilang 30% Turun jauh ya? Iya Aku cek dulu dong Area sini okupansi berapa? Oh disini bagus Ya udah Susah-susah banget Aku bilang tarik aja tuh Yang ada di sebelah ini Yang ada di sekitar kita Gimana caranya Tarik ke kita? Gimana caranya Ya bikin produk kita Lebih bagus dari mereka lah Kan udah begitu aja Begitu juga kan ibu-ibu Misalnya gini Aku mau bikin kue Yang ada di surrounding Sekarang kuenya kayak apa Harga berapa Aku bikin lebih menarik lah Lalu kan tinggal di social medianya Di ituin Apa? Di promo Saya yakin sih pasti pindah Aku dari dulu teorinya gitu aja Iya kan Coba begitu aja Kayak misalnya aku di Garmen nih Korporasi aku liat nih Yang diundang Dia lagi Dia lagi Dia lagi gitu Aku tau kelemahan Cuma pemainnya itu-itu aja berarti Aku tau nih Kelemahan dia apa Ya udah hit aja Dari kelemahannya dia Selesai kan Itu sama Aku juga bikin properti penginapan gitu Lihat nih Di sekitar kita Ini penuh Ini penuh Ini penuh Ya pindahin aja tuh orang itu Suruh pindah ke kita Kita bikin barang yang lebih bagus dari dia Kan gak usah pusing-pusing Emang kita bikin misalnya Penyewaan Misalnya tadi Room kita berapa sih Misalnya ada saya 35 Dia 30 penuh Ya pindahin aja semua Dia pindahin ke sini Itu baru dari satu tempat Kita pindahin satu ini kan Belum lagi yang sebelahnya 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 Saya bilang gitu Bikinlah kita produk Dia gak berkonsep dengan baik Kita bikinlah konsepnya dengan lebih baik Pindahin Terus untuk apa pusing Pokoknya yang penting kita berkualitas Sejak ketika berbisnis Tapi tetap Karena nanti ada pelajaran Maksudnya gini Setiap lokasi kan harus dipelajari dulu kan Ini kemampuannya gimana Daya jual lokasi itu Gimana ini kalau kita bicara properti ya Lokasi itu Daya jualnya gimana Kita pelajari itu dulu Lokasi-lokasi Jangan salah lokasi juga Abis kita pelajari Okupansi disitu berapa Sekian Ya udah Terus yang lain konsepnya gimana Ya udah kita babas Apa? Kita babas disitu Seperti itu sih Maksudnya sebetulnya As simple as that Oke Nah sekarang mungkin yang bisa di highlight nih Bu Sebagai apa namanya Pusing acara ini Apa yang bisa dibagiin Bu Ketika pandemi Endemi Atau apapun itu Dalam menjalankan bisnis Kembali lagi Maksudnya gak usah Apa Mikirin apalah itu endemi Kok kita paham Pusing sendiri Takut ini ya Maksudnya artinya begini Tapi memang Kalau kita belum pernah terjun Pasti kan gak ada bayangan Keberanian itu pasti Gak ada Kalau kita belum pernah Pertama coba dulu lah Itu udah pasti kan Ya kita kan merasakan ya Maksudnya jadi Bisnis itu seperti apa Mulailah saja dulu gitu kan Gak usah mikirnya aneh-aneh dulu Mulai tetapi Pada saat mulai juga dipikirkan Artinya tadi Produknya dikonsepkan dengan baik Pasti di awal kita gak akan sempurna Karena kan belum Belum pinter tadi ya Belum pinter Kan aku juga sama Yang produk pertama semuanya Belum pinter Ya ngeliatnya juga sebel kan gitu kan Tapi jalanin dulu Maksudnya apa yang bisa kita lakukan Lakukan dulu Tetapi saya bilang tadi Kalau bikin produk terkonsep dengan baik Itu ya Lalu digital asetnya Tolong disiapin dari awal Karena tadi takutnya Nama-namanya akan dipakai orang Kita bikin nama Lalu kita gak bisa Bikin digital asetnya Karena nama-namanya Udah dipakai orang Terus tadi Hak patent Sekarang hak patent Daftar murah ke pemerintah Cuma bayar 500 ribu UMKM Jadi yaudah gitu kan Mau nantinya masih panjang Pakai ini segala macam Udah diamanin dulu aja Karena kan kita berpikirnya Sampai berkembang nanti Jangan sampai Ah sekarang aku masih kecil Aku gak usah mikirin itu Jangan juga You don't know gitu kan Aku aja perumahan yang awalnya Ya ntar aku udah sekali aja Abis itu gue gak mau lagi Misalnya gitu kan Tapi Ternyata Kayaknya kita pas udah dijalin Gampang nih kayaknya Kan kemarin aja Belum tau gitu Kayaknya gampang Kayaknya bisa deh Jadi akhirnya kita udah berpikir Jangka panjang kan Ternyata produknya harus Gak bisa nih asal Kayak gitu Ternyata harus terkonsep dengan baik Karena kalau produk asal Jualannya juga setengah mati Karena orang ngeliat nih Kamu jualan apa sebenarnya Kan gitu Jadi sebetulnya terkonsep dengan baik Itu satu Untuk sustain Jangka panjang Dan membantu kita Dalam prosesnya pun Nanti akan gampang Susah sedikit lah Di awal mikir sedikit Gitu kan Sama ada tadi Tadi Konsep yang baik ya Atas produk Satu digitalnya juga dibuturin SDMnya Mungkin sumber dana Juga harus aman Ya Apa Tadi Soalnya kan yang tadi Misalnya tiba-tiba ada masalah Di tengah jalan Yang sampai dia ambruk Hanya gara-gara Gak ada model Maksudnya Memang model awal sekian Tapi harus ada spare Yang kita harus siapin Kayak misalnya Di perumahan aku Kalau kemarin aku Gak ada spare Dalam masa yang tadi Break orang semua pada ngumpet Itu bisa mati Karena kita udah atur Kita masih suntik terus Jadi survive Pada saat orang udah keluar semua Kita keluarin semua Gitu Itu aja sih Sama tadi ya Mentalnya Karena jadi pengusaha Memang mentalnya Konsistensi Ada kan orang yang oke lah Berani Tapi untuk konsistensi Belum tentu Lebih baik jadi pelari maraton Daripada sprint Kalau menurut aku ya Betul Tapi gimana kalau sprint Yang jaraknya maraton Itu lebih bagus lagi Sprint sambil maraton Tapi maksud aku Misalnya itu kan Kalau ini usaha kan Memang mentalnya harus maraton Maraton ya Yang kepanjang Yang kepanjang Dia harus terus bertahan gitu kan Memelihara aja susah Memelihara aja kan susah Kadang-kadang bikin gampang Tapi untuk bertahan Itu dia Tantangannya besar ya Itu aja Aduh jasa kumul Ibu Sudah berbagi Pengalaman Dan ilmunya Terkait bisnis nih Mau tadi Mau jaman endemi Pandemi Atau apapun Yang penting tadi Kita punya bekalnya ya Ketika itu dipegang Insya Allah Mau apapun tantangannya Bisa dijalankan Lewat Semoga Bisa dilewati Betul Terima kasih sudah menyimak Semoga bermanfaat Kita bertemu lagi Di episode-episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutna Terima kasih sudah menonton Terima kasih.